Jika seorang suami udah gembira saat dilihat seorang istrinya, istrinya tuh dipandang oleh suami, punya kegembiraan, ya Allah, tujuh pintu surga dibuka buat istri tersebut. Lu jangan amin doang, besok kerjain. Paham ya? Pak, tugasnya seorang imam di dalam rumah tangga, pundaknya ini berharga untuk istri, Pak. Paham, Pak? Istri itu kalau lagi dalam keadaan mens, Bapak jangan tinggal. Jangan ditinggal. Dampingin, deketin. Kenapa? Sensitifnya lagi tinggi, Pak. Emosinya luar biasa. Kita salah dikit, panjang berantemnya. Betul! Kebayang gak, Pak? Begitulah keistimewaan seorang perempuan. Saat dalam keadaan hate, emosinya labil. Dia butuh siapa? Suaminya. Deketin. Sayangin. Kalau bisa, Bapak mau nongkrong, jangan jadi nongkrong. Jangan. Temenin. Kenapa? Sensitifnya tinggi. Itu bisa jadi emosionalnya tinggi juga. Dan apa yang dijalankan, semua bisa jadi masalah di dalam kehidupan. Yang kedua ini, Pak. Yang kedua. Tadi saya bilang satu kosong. Yang kedua. Setiap negara pasti punya ibu kota. Perempuan ini bisa ngikutin suami, tapi suami gak bisa ikutin perempuan. Istri gak bisa. Contoh. Yang jadi bupati istrinya. Ibu bupati. Suaminya dipanggil siapa? Pak Pati. Panggil Bapak Bupati. Gak bisa. Kenapa? Gak bakal mungkin. Ada ibu bupati, ada bapak bupati. Gak mungkin. Panggilannya siapa? Pak Haji ini. Itu panggilannya. Tapi kalau seorang suami jadi bupati, istrinya dipanggil siapa? Ibu bupati. Tuh lihat. Seorang presiden, kepala negara, punya istri jadi ibu, ibu negara. Seorang perempuan jadi presiden. Bapaknya dikata apa? Suaminya dikata apa? Gak ada sebutan nama. Gak bakal nempel, Pak. Inilah kehebatan seorang perempuan. Tidak bisa diikuti dengan cara apapun oleh laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki ngikutin perempuan, pasti dia tulang lunak. Tulangnya habis di presto. Laki-laki gemulai. Tuh hati-hati ya. Hati-hati. Ini hati-hati jaga anak-anak kita. Insya. Dua kosong. Kita kalah, Pak. Yang ketiga. Perempuan ini, perempuan ini, perasaannya itu ibaratnya cermin, Pak. Tahu cermin? Tahu cermin? Pernah ngaca. Bib, kenapa sih perempuan kok perempuan ini hatinya, perasaannya diibaratin kayak cermin? Cermin, kalau enggak ada cacat, indah. Dilihat diri kita itu pas. Mau ngisir. Kelihatan lah semuanya kelihatan. Bapak punya cermin, Bapak ambil batu, Bapak lempar itu cermin. Hancur enggak? Hancur enggak? Bisa enggak jadi sempurna lagi? Bisa, bisa kita susuni rata, rapi, tapi tetap enggak bakal sempurna. Kenapa? Itulah perasaan perempuan, Pak. Kalau kita sudah nyakitin hati perempuan, perempuan paling mudah untuk memaafkan, tapi enggak mudah untuk melupakan. Betul enggak, Bu? Tuh, gue belain lagi tuh. Tiga kosong, kita kalah, Pak. Tapi ingat, wahai perempuan. Ingat nih, syurga itu ada di bawah telapak kaki siapa? Syurga di bawah telapak kaki? Ibu. Ibu. Ibu itu perempuan apa laki? Perempuan. Kenapa Allah berikan satu keistimewaan seorang perempuan? Mat, ini jadi... Ya Allah kalau boleh dibilang, ini kaki kan tempatnya kotor. Sering banget nginjekinnya, enggak benar. Tapi kok syurga diletakkan di bawah telapak kaki seorang ibu? Begitulah cara Allah memuliakan seorang perempuan, sampai syurga pun ada di bawah telapak kaki seorang perempuan yang dinamai ibu. Berapa kosong kita kalah? Ada syurga di bawah telapak kaki bapak? Enggak bakal ada. Tapi ingat, seorang istri, seorang perempuan sebelum dia menikah, riduannya Allah ada sama siapa? Orang itu, saat seorang laki-laki mengatakan saya terima nikah dan kawinnya, fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka keridoan Allah yang tadinya ada sama orang tua, pindah kepada suah. Mereka syurganya seorang istri ada sama suah. 8-4 kita menang, Pak. Emang begitu? Ibu mau masuk syurga enggak? Mau masuk syurga enggak? Ikut apa yang dikatakan suami. Selama itu baik di dalam syariat, jalankan. Kalau dia sudah mengajarkan kita jauh dari syariat, tinggalin. Jangan didengar. Bukan berarti saya suruh ninggalin, cerein. Jangan. Ini Pak, kita ini kalau dengar ibu, datang ustadah. Ustadah kalau diajak, ini ustadah, ini ada satu ustadah lah nih ya. Ya Allah, luar biasa dah. Kalau lagi ada cerita aja, suami jelek mulu. Jelek mulu, Pak. Ini pengajian ibu-ibu nih. Laki-laki enggak ada bener-benernya, udah. Hati-hati kalau udah ngeliat laki, dandan, rapi, wangi, keluar dari rumah. Tuh, patut dicurigain. Lah, istri disuruh suudan. Pak, laki-laki masa pubernya ada berapa, Pak? Berapa kali? Tiga. Laki-laki itu masa pubernya tiga kali. Yang pertama umur 20. Yang kedua 35. Yang ketiga 50. Lihat laki-laki umur 50, 45. Dandannya luar biasa. Dandan mulu. Perempuan kalau udah ngeliat suami dandan umur segitu, mulai curiga tuh. Ayo, ayo. Mokmana, mokmana, mokmana. Pasti begitu. Kenapa? Masa puber laki-laki itu ada tiga. Tiga tahapan. Yang namanya perempuan, ikut apa kata suami? Sorga jaminannya. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat ini yang dikatakan di dalam satu riwayat. Ini kalam salafunassalihun. Dan ini rujukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bawa istri dan suami bersama ibadah kepada Allah. Teriak dikit. Bapak, ibu mana ibu? Bu, ibunya yang mana? Ini ibu. Pasti digedor pintu lu. Anak gue luapain. A, ibu ngedidik neng uki sampai gini hari, sampai diserahin ke AA. A, wallahi, dididik di dalam nilai agama dihadapan Allah. Ibadahnya, ngajinya, baca Qur'annya. Itu dididik dari orang tuanya. Ingat ya, sampai sebesar ini, rido orang tuanya diberikan ke AA. Tanpa harus nafkahin sampai gini hari. Mulai hari ini, neng uki adalah kewajiban AA. Dinafkahin, cari rezeki yang halal. Orang tua neng uki gak bakal nuntut apapun. Kecuali bawa neng uki ke dalam syurganya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbah. Tapi ingat, kalau neng uki sampai masuk ke dalam neraka, AA pasti bakal dicari sama orang tuanya untuk dituntut diomil kiamah dihadapan Allah. Na'udhu billahi min. Makanya, Pak, Bapak enak ibadah, istri jauh dari Allah. Hati-hati. Pak. Pak. Istri sering pengajian kagak? Sering. Pulang bawa apaan? Bawa ilmu apa bawa tagihan? Hah? Ah. Ini gamis kurang 20 ribu lah lagi ah. Benar gak? Tuh. Memang-emang sih, Pak. Seorang istri itu tugasnya buat ngabisin duit suami. Bu, pertahanin ya. Kalau bisa agak gedean lagi abisinnya. Kenapa? Memang sohatnya seorang suami memberikan kesenangan kepada is. Tapi istri juga tahu diri dong. Lu jangan apa-apa. Minta-minta. Tapi gak pernah ngasih buat suami. Minimal dandan kek. Pernah gak dandan? Wih. Saya gak tanya ibu udah. Saya tanya bapak aja udah, Pak. Bapak tahu gak? Terakhir dandan ibu kapan? Kapan terakhir dandan? Kondangan tadi siang. Ini malam udah disapu mukanya. Lempar pake tepung, Pak. Bu, dandan dong. Neng, dandan. Buat siapa? Buat suami. Yang wangi, yang bersih. A-A kerja di mana? Di Jakarta. Neng juga ikut ke Jakarta berarti. Ntar neng ikut ke Jakarta, A-A kerja. Neng kerja juga. Kerja juga. Mudah-mudahan rezekinya Allah berkah ini ya. Insya. Kalau neng kerja, pulang usahain duluan daripada suami. Usahain pulang lebih dulu daripada. Jangan nunggu. A, jemput. Jangan. Pulang duluan tuh. Pulang duluan sampai di rumah. Neng mandi, rapi. Air udah dimasak. A-A pulang. Buka pintu. Neng udah rapi. Udah cakep, udah dandan. Kibas rambut. Assalamualaikum. Ya kan? Lu ngedengar ceritanya aja senang. Betul gak, Pak? Pernah ibu begitu? Ibu. Ibu. Ini saya mau ngomong, saya mau ngomongin banyak nih sebenarnya saya mau abis ini mau kematian. Lu urusan kawin aja gak selesai? Selesai ini. Bu. Capeknya suami itu, Bu. Ya Allah bisa hilang. Kalau ibunya dandan, cantik, wangi, rapi. Lu dari pagi sampai malam begitu aja udah model mukanya. Muka berminyak, bisa goreng tempe, hendus dikit, balsam semalem. Duh kan baunya udah kaget enak-enaknya itu. Pak, ngomong. Yang, aku enek. Bu, suami lelah ngeliat ibu cantik tuh lelahnya ditaruh di depan pagar. Enggak diajak masuk, kenapa? Senang, gembira. Jika seorang suami udah gembira saat dilihat seorang istrinya, istrinya tuh dipandang oleh suami, punya kegembiraan. Ya Allah, tujuh pintu surga dibuka buat istri tersebut. Lu jangan amin doang, besok kerjain. Paham ya? Kerja, kerjain. Inter malam dandan nih. Nah, kan katanya Nabi apa? Wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami. Kalian jadi pelacur. Bukan berarti saya suruh dandan terus ibu mangkal. Bukan! Lu salah persepsi aja lu. Bukan begitu. Dandan! Sangking apa? Sangking na... Nih, nih, nih. Ini diparahkan, saya udah pernah nanya apa belum nih? Mudah-mudahan sih belum ya. Bu, kalau gue tanya bapak takut ketahuan. Saya nanya ke ibu aja. Bu, pelacur itu banyaknya laki apa perempuan? Apa? Tapi walaupun sekarang banyak laki-laki yang jadi pelacur. Ada kan? Tapi mudah-mudahan kita semua digolongin jadi suami yang saleh, laki-laki yang saleh, istri yang saleh. Amin ya Rabbah. Bu, tahu gak yang dijual pelacur apa? Ayo jawab. Kalau saya nanya bapak, bapak udah paham. Jawabannya saya udah tahu juga. Bu, apa yang dijual pelacur? Apem. Stres. Ibu, saya nanya, yang dijual pelacur apaan? Sorabi, sorabi. Pelacur itu ngejualnya perhatian. Bu, aduh parah lu ya. Yang dijual pelacur itu perhatian. Kalau laki-laki lewat tempat pelacuran, ada pelacurnya, itu pakaiannya tali satu. Betul gak? Lu kok tahu betul? Pakai tali satu, pakai rok, mini. Manggilnya apa? Yang sini. Dipegang tangannya. yang mau duduk di mana? Mau di sofa, mau di sini, atau mau di pangku? Duduk di sofa aja. Mau minum apa yang? Mau minum panas, apa mau dingin? Apa mau dipanas dinginin? Yang ditanya itu satu pertanyaan, bentuk perhatian. Kerja di mana yang? Capek gak? Sambil dipijitin. Panggil wetters. Sediain yang dingin-dingin. Keluar yang dingin tuh. Nisi pelacur, glendotan. Rangkul, nanya, bijitin aja. Di dalam hatinya gue tahu nih, Habib gue tahu banget. Katanya, sudon aja lu. Yang dijual apa? Apem lagi gue tabok lu. Yang dijual apa? Perhati. Perhatian. Urusan apem, serapi, bonus. Paham gak? Paham gak? Berarti seorang suami itu, cuma yang dibutuhkan adalah perhati. Paham betul gitu keinginan suami. Bip, saya punya anak tiga. Tetap jaga. Keharmonisan rumah tangga, jaga. Jangan cuma nihari doang. Neng, jangan cuma nihari terus, sampai Yomil Kiamah, minta sama Allah, Allah selamatin rumah tangga kita. Bukan berarti di rumah tangga kita ini, sepi gitu. Enggak. Terus apa, kalau dibilang ada masalah, pasti ada. Kerikil rumah tangga, ada. Itu namanya bumbu-bumbu rumah tangga. Bukan ketumbar, jahe, bukan. Masalah itu adalah kedewasaan. Caranya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, ya begitu. Deketin diri kita kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah. Kalau satu, ini sudah terjadi, insya Allah, iman, ini adalah kegunaan untuk di dalam rumah tangga. Laki gak gampang main tangan sama perempuan, yang perempuan jaga lisan buat seorang suah. Jaga. Jangan lu main caci maki aja seorang suami. Apalagi gampang ngungkit-ngungkit. Nih lihat, usaha kamu bisa lancar begini. Itu gara-gara saya yang memodalin. Dosa besar. Dan apa yang telah diberikan kepada suami? Allah berikan nol. Tidak terhitung nilai ibadahnya di hadapan Allah. Pahalanya nol. Kasih ikhlas. ペernyaki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.